Sederolun Asisten 2 Sedakap Aceh Besar M.A.L.I. melepaskan 600 orang peserta Goweser Jelajah Alam Kuta Raja atau Jejak Kedua Lam Ara Engkit, Kecematan Kuta Malaka, Aceh Besar, Minggu 25 Agustus 2019. Kegiatan Goweser Jelajah Kedua ini merupakan wisata olahraga sekaligus kegiatan untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di daerah Aceh Besar. Pasir Goweser ini sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai event seperti motocross, hoproader, dan kegiatan olahraga lainnya. Goweser Jelajah Kedua, The Light of Kuta Malaka Waterfall ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah seperti komunitas sepeda dayung asal Pincai Langkat dan komunitas Goweser lainnya. Kegiatan yang bermoto satu sepeda sejuta sahabat ini merupakan event tahunan MPB Kuta Raja sekaligus untuk memeriahkan Hood RI ke-74. Pertama kita menyampaikan terima kasih kepada Komandan Dallanur dan kepada Penitia yang telah mengambil lokasi di wilayah Kuta Malaka. Dengan adanya Gowes seperti ini bisa mengekspol lokasi-lokasi wisata yang ada di Kuta Malaka khususnya dan juga di Kuta Malaka khususnya dan juga di Kuta Malaka khususnya. Event ini kita laksanakan setiap tahun khususnya memperingati HAUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah jejak yang kedua dan yang pertama sudah kita laksanakan di sekitaran Pertama Malaka juga khususnya di Waduk Keliling Pak. Ini rute yang lain tapi masih di dalam Paca Besar. Dengan rute variatif off-route dan on-route dan rute menanjaknya sekitar 1.4 dari 24 keliling. Dari Janto, Asnawi Lewi, Serambi on TV.